Assalamualaikum semua, jumpa lagi di Nispi Zazila channel Video kali ini mengolah tahu putih menjadi sebuah masakan yang lebih enak dari daging Simak terus cara memasaknya, jangan lupa like subscribe dan tekan loncengnya juga Untuk notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Ini sepotong tahu putih yang sudah disiapkan, beratnya sekitar 200 gram Kemudian hancurkan, cukup pakai garpu Tidak perlu terlalu lembut, seperti ini saja, sudah selesai Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung terigu Lalu tambahkan setengah sendok teh garam Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh lada bubuk Dan juga tambahkan setengah sendok makan saus tiram Selanjutnya aduk-aduk hingga campur merata Jika sudah campur merata, lalu sisihkan dahulu Lalu ambil talenan untuk memotong wortel dan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan sebelumnya Wortelnya ini cukup pakai satu buah saja Potong-potong korek api Setelah selesai dipotong-potong, wortelnya sisihkan dahulu Karena setelah ini digunakan untuk memotong-potong bumbu Ini ada satu buah bawang bombay ukuran sedang Potong kotak seperti ini Lalu ini ada cabai besar atau cabai merah Potong-potong serong Kemudian ada satu buah cabai hijau Potong serong juga Kemudian berikutnya 4 siung bawang putih Rajang atau potong kecil-kecil Jika sudah selesai memotong-potong bumbu Kemudian goreng tahunya dahulu Dan ini minyak panas sudah disiapkan sebelumnya Masukkan per satu sendok tahunya Atau boleh besar kecilnya sesuai keinginan Ini digoreng hingga kuning kecoklatan Atau tekstur bagian luarnya renyah Setelah kuning kecoklatan Lalu boleh diangkat Kemudian tiriskan Lalu setelah ini Lanjutkan menggoreng hingga selesai Jika sudah selesai menggoreng tahu Kemudian siapkan penggorengan atau wajan di atas kompor Pakai api sedang Kemudian masukkan minyak secukupnya Minyaknya boleh pakai sisa menggoreng tahu tadi Lalu masukkan bawang putih yang sudah dirajang tadi Tumisi hingga harum Setelah bawang putihnya harum Masukkan bawang bombaynya Lalu aduk-aduk sebentar Kemudian masukkan wortelnya Dan aduk-aduk juga Lalu ini ditambahkan satu cangkir air Dan lagi setengah cangkir air Lalu sisakan sedikit Lalu masukkan satu sendok teh garam Dua sendok makan gula pasir Lalu masukkan juga setengah sendok makan saus tiram Kemudian dua sendok makan saus tomat Boleh juga ditambahkan saus sambal Bagi yang suka pedas Selanjutnya Masukkan juga satu sendok makan kecap manis Aduk-aduk dan biarkan hingga mendidih Agar merahnya lebih berani Ini ditambahkan lagi setengah sendok makan saus tomatnya Lalu aduk-aduk lagi Kemudian pada air yang disisakan dijangkir tadi Tambahkan satu sendok makan tebung maizena Aduk-aduk hingga larut Setelah larut Kemudian tuangkan semua Lalu menyusul jabe Masukkan juga semuanya Aduk-aduk lagi Hingga mendidih dan sedikit mengental Jika sudah sedikit mengental Kemudian masukkan tahu yang sudah digoreng tadi Lalu aduk-aduk lagi Biarkan mendidih sebentar Jika sudah Kemudian siap untuk dihidangkan Nah ini dia Olahan tahu putih Siap untuk dinikmati Dicobain dahulu ya Mau coba kuahnya dahulu Bismillahirrohmanirrohim Kuah asam manisnya Pas banget Lalu coba tahunya Ini memang enak banget Asli mantapnya Silahkan dicoba Masakan seperti ini Biasanya terbuat dari daging Namun pakai tahu putih pun Enaknya tidak kalah dengan daging ya Silahkan dicoba resepnya Silahkan dicoba resepnya Ini asli mantapnya Terima kasih Sudah mengikutinya Hingga selesai Jangan lupa like subscribe Dan tekan loncengnya juga Untuk notifikasi Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari channel ini Sampai jumpa di video yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh